Tim berlawan penanganan banjir kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan evakuasi terhadap salah satu warga korban banjir yang tinggal di jalan Ayani Gang Sepakat, Kelurahan Langkai Kota Palangkaraya pada hari minggu kemarin. Kegiatan evakuasi ini dipimpin langsung oleh Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Emy Abriyani, bersama Lurah Langkai Sriwanti. Untuk sampai di rumah korban yang diketahui bernama Memen Anton, 67 tahun ini, para personal anggota tim berlawan terpaksa harus menerobos genangan air banjir sedalam 80 cm dengan membawa tanggung. Sebelum dievakuasi, korban terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh tim kesehatan dari Puskesmas Marima Permai dengan melakukan tensi dan pemeriksaan dasar lainnya. Selanjutnya korban dinaikkan ke atas tandu dan digotong oleh tim gabungan dari BPBD, TNI, IRP, dan BPK Putra Pahandut menuju ambulan mili BPK Putra Pahandut yang sudah menunggu di pinggir jalan Ayani. Kepala BPBD Kota Palangkaraya menuturkan pihaknya melakukan evakuasi tersebut atas permintaan pihak warga, mengingat korban mengindah penyakit jantung dan akan dirujuk langsung ke RSUD Dr. Bodi Silvanus dengan didampingi pegawai dari keluruhan langkau untuk penurusan administrasinya. Sementara itu lurah langkau Sriwanti menghimbau warganya terutama yang berada di kawasan banjir dan masih bertahan di rumahnya masing-masing untuk selalu waspada dan berhati-hati mengawasi kegiatan Putra Putrinya, terutama yang masih balita. Di samping itu juga selalu waspada terhadap bahaya aliran listrik di tempat tinggalnya. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Tim Liputan Silva TV